Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy Nah, jadi seperti yang tertera di judul, di video kali ini aku akan mereview sebuah buku lokal Nah, jadi kebetulan di komunitas Booktube ID itu kita ada sebuah program baru yaitu posting bareng Nah, jadi di posting bareng ini diadain setiap bulan, lalu kita disuruh untuk mereview buku yang bergenre fantasy Nah, aku sih sebenarnya lebih prefer romance comedy Nah, tapi kalau fantasy mungkin beberapa buku aja sih yang aku baca Dan di video kali ini aku akan mencoba untuk mereview salah satu buku lokal Penerbitnya juga penerbit lokal, penelusnya juga dari Indonesia sendiri Nah, tanpa malam lagi, judul buku yang akan aku review di video kali ini itu yaitu berjudul Dunia Aradia Nah, jadi Dunia Aradia ini tuh bergenre fantasy, tapi sedikit ada rumu romance-nya juga Ini karangan Prima Donna Angela, so you can see Di sini aku suka banget dengan buku ini Nah, kalau kalian ada atau sudah baca buku ini Boleh dong, kalian bisa komen di bawah seperti apa sih tanggapan kalian atau pendapat kalian tentang buku ini So, without any further ado, mari kita review buku ini Nah, pertama kita lihat dari covernya So, secara pribadi aku suka banget ya dengan covernya yang gak membuat mata tuh menjadi sakit Dengan warna yang simple Dan juga gambar yang gak terlalu banyak banget detail ya Di sini ada seorang anak yang berdiri Mungkin a little bit creepy, I think Tapi itu yang membuat cover ini menjadi lebih imut dan cute Nah, kita masuk isinya Jadi, mulai dari opening ini Cerita ini udah disukuhkan adegan konflik berantem Antara Revella dan Gisela Nah, jadi kalau kalian pernah tahu yang udah baca buku ini Pasti kalian udah tahu tokoh-tokoh yang ada di dalam ini Cukup unik menurutku Karena hal itu justru membuat aku tuh semakin penasaran Nah, jadi novel ini tuh mengisahkan seorang gadis priang dan cerdas bernama Aradia Jadi, Aradia ini tuh mempunyai dua dunia Yaitu pertama dunia manusia Dimana di dunia manusia ini dia menjadi seorang penerjemah Terus di dunia sihir Nah, jadi di dunia sihir ini Aradia adalah seorang Jadi di dunia sihir ini Aradia menjadi seorang ratu Dimana Aradia harus memutuskan segala hal yang apapun yang ada di dunia sihir itu Nah, kebayangkan dimana rasanya ada di dua dunia yang berbeda Mungkin menurut aku ini cukup absurd Karena dua dunia manusia dan sihir Nah, fantasi banget kan disitu Tapi maybe that's the point after all Disini Aradia harus berperan ganda Yaitu di dunia manusia dia menjadi seorang penerjemah Nah, semakin aku baca cerita ini menurutku semakin seru Karena aku tuh semakin penasaran dengan kelanjutan cerita dari novel ini Karena konfliknya tuh menurut aku naik turun Dan ada beberapa tokoh-tokoh yang muncul semakin kebelakang tuh semakin ada tokoh Tapi gak terlalu banyak Tapi gak terlalu banyak sih menurut aku Nah, oke kita kembali ke poin-poin dalam sebuah novel Yang pertama itu tema Nah, tema di dalam novel ini tuh unik menurut aku Terus ada sedikit keterkaitan dengan cerita di Harry Potter Pasti dong kalian tau cerita Harry Potter atau gimana Nah, mungkin ada kesinambungan juga di dalam buku ini Terus yang kedua opening Aku tuh suka langsung dengan openingnya yang ada di konflik gitu Tapi konfliknya tuh gak terlalu berat menurut aku Dan masih bisa aku cerna gitu loh Gak terlalu mikir banyak gitu Dan masih buat aku tetap penasaran Nah, kalau alur cerita Aku tuh merasa feel dari cerita ini tuh dapet banget Sehingga aku tuh bisa seolah-olah bener-bener berada di dunia si Hirusi Aradia ini Dan juga konfliknya tuh stabil Gak terlalu melincang kemana-mana Walau ada beberapa konflik yang buat aku tuh cukup agak berat ya Kedalam-medalamnya tuh agak berat Terus yang selanjutnya tuh gaya bahasa Nah, gaya bahasa disini itu mengalir banget Diksinya gak terlalu tinggi Meskipun menggunakan bahasa baku ya Dan buat kita tuh menjadi gak bosan untuk baca Dan juga pasti buat penasaran akan cerita selanjutnya kayak gimana Nah, latar belakang Kalau latar belakang di novel ini tuh ada dua dunia ya Pertama dunia manusia dan dunia sihir Tapi ada beberapa adegan yang menurut aku tuh sedikit confused Tentang latar belakangnya dari cerita ini Dimana ada beberapa latar belakang di dunia sihir itu Mungkin aku kurang paham ya Karena mungkin kurang dijelasin secara detail dalam buku ini Tapi overall aku tuh bisa paham dan aku tuh bisa ngerasain bahwa Kayak aku tuh seolah-olah ada di dunia aradia itu Nah, kalau tokoh dan karakternya sendiri Aku suka banget yang pertama Karena untuk tokohnya sendiri tuh ada beberapa tokoh yang maybe menurut aku tuh gak terlalu penting ya Tapi justru dia lah yang bersanding dengan si tokoh utamanya ini Dan but still seluruh tokoh di dalam novel ini itu saling berkesenambungan Dan menurut aku gak ada sama sekali tokoh yang nyumpang lewat aja Kayak gitu Jadi overall aku tuh suka dengan semua isi dari buku ini Aku enjoy banget toh bacanya Dan sampai habis pula So, menurut aku kalau misalkan kalian mau baca buku ini I don't know mungkin masih tersedia di Gramedia di daerah kalian gitu kan Kalian bisa jalan-jalan cek aja Mungkin itu aja review dari aku tentang buku dunia aradia Kalau misalkan kalian ada pendapat lain tentang buku ini Let me know Kalian bisa komen di bawah seperti apa sih menurut kalian tentang buku dunia aradia ini Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan like-nya Biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya Sampai sini aja video aku Thanks for watching Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Have a nice day